Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dulur bersama channel Kumpo Karno Agak lama ya gak upload video Karena kesibukan pekerjaan Jadi ya agak capek Mau buat konten Kalau kurang fit badan Ngomong jadi pelepotan ya Jadi untuk kali ini Saya akan mereview lagi Power SOCL 504 Slim Yang sudah ada videonya ya Jacksonnya Untuk Jackson bisa dilihat di video Saya sebelumnya 504 Slim Oke Untuk kali ini saya akan Menjelaskan Terutama untuk yang Ancang-ancang Mau buat power Jadi bisa menyiapkan Dana Ya untuk patoan ajalah Patoan harga Oke lor langsung aja Akan kita review Harganya Oke lor saya buka dulu Kebetulan ini Ini kemarin belum saya kasih Baut ya Atau skrup Karena Saya baru saja pasang Saya tambahin lampu Lampu Apa ini Lampu sinyal Mengikuti suara Oke lor langsung aja kita buka Oke jadi ini dia Power yang Kan saya review Harganya maksudnya Oke kita mulai dari box Untuk box Saya menggunakan Produk dari BLL Tipe 2.90 Seperti ini ya penampakan Saya beli dengan harga Rp. 185.000 Lalu Kita lanjut ke Trafo Trafo Saya menggunakan 10A 45 CT Saya beli dengan harga Rp. 510.000 Langsung aja kita lanjut ke Driver Oke Untuk driver kemarin Saya tawarkan Ke Rekan-rekan Untuk drivernya aja Saya tawarkan 250 ya Per unit Sudah lengkap Tinggal colok PSU Berdendang Tapi Tidak payu Loh Jadi Mereka mungkin Sangsi suaranya Jadi Bukan Tidak laku ya Ada yang Permintaan Tapi Tidak tahu Cuman Tanya-tanya Atau gimana Kirimnya jauh Minta COD Jadi Mohon maaf Saya tidak bisa Melayani Untuk COD Oke lor Untuk Driver Per unitnya Rp. 250.000 Saya jual Per unitnya Rp. 250.000 Kemarin Tapi sekarang Sudah saya rangkai Saya rangkai Jadi Dua kit Rp. 500.000 Lalu Berlanjut Ke Aksesoris Kipas Kipas Saya beli dengan Harga Dua ya Dua ini Rp. 22.000 Jadi Per Satuannya Rp. 11.000 Lalu Untuk Grill Grill itu Yang Di belakang Kipas ini Saya beli Rp. 10.000 Satu Pasang Lalu Lanjut ke Speaker protect Speaker protect Ini lor Jadi karena Tempatnya Sempit Speaker protect Saya pasang Di depan Kalau Saya pasang Di belakang Ini maju Kipasnya Saya khawatirkan Kurang kenceng Jadi Driver Saya tarik Ke Belakang Speaker protect Saya taruh Di depan Lor Oke Untuk speaker protect Saya beli Dengan harga Rp. 65.000 Sudah Stereo Oke Langsung Kita lanjut Ke Harga Elko Elko Ini Saya global Saya menggunakan 10.000 Micro 100V Lalu Untuk Kiprok Saya menggunakan 35A Elko 6BG Terus PCB Terus PCB Ada Oh enggak Enggak Kita kasih lampu Ini PCB Lalu Saya global Aja Harganya Per unit PSU Per unit PSU Rp. 252.000 Jadi Per unit Kit PSU 250 Rp. 252.000 Lalu Untuk Aksesoris Spicon RCA Bentar lor Saya balik dulu Seperti ini Penampakan belakangnya Seperti Biasa Untuk Box Ini Saya modif Sedikit Yakni Untuk Input Juga Outputnya Ya Jadi Input ini Saya beri XLR Saya beri Jack Jack XLR Untuk Yang Speakernya Saya beri Spicon Selain Yang Ori Ini Input RCA Outputnya Bidding Pause Jadi saya Kasih tambahan Ini Lalu Fuse Holder Terus Kabel Jack AC Oke Untuk Aksesoris Beserta Ini Tadi Saat Global Sekitar 350 An Ya Sekitar Segitu Jadi Kit PSU Plus Aksesorisnya Ini Sekitar 350 Oke Loh Jadi Untuk Membuat Oh Ya Sorry Yang Di depan Ini Juga Termasuk Untuk Saklar On Off Saklar AC On Off Lalu Untuk Knop Ya Sudah Termasuk Yang 350 Ribu Jadi Itu Tadi Saya Jelaskan Per Unitnya Oke Untuk Global Oke Jadi Untuk Membuat Power Ini Untuk Membuat Power Ini Kita Membutuhkan Dana Sekitar 1 1 Juta 400 Sekian Oke 1 Juta 400 Sekian Ya Kita Anggap Baja 1 Juta 500 Lah Jadi Untuk Yang Mau Mencoba Untuk Merakit Power Sendiri Dengan Driver Ini Habisnya Sekitar 1 Juta 400 Sekian Kita Bulatkan Aja Menjadi 1 1 Juta 500 Karena Kita Saya Tadi Tidak Menyebutkan Untuk Kabel Tema Yang Penting Copy Karo Udud Lor Benora Sepaneng Copy Neti Umbi Karo Ududan Oke Oke lor Saya kira cukup Sekian dulu Video Saya kali ini Jadi Budgetnya Sekitar 1 juta Setengah Saya ulangi Lagi Untuk Pembuatan Sebuah Power Amplifier 504 Slim Saya tadi Juga Tidak Menyebutkan Hedging Maaf Hedging Saya pakai Yang tebal Ini 12 sirip Jadi Oke lah Kita global Aja 100 1 Juta 500 Oke Dulur Saya kira Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Untuk Yang Mau Bertanya Tanya Silahkan Isi Kolom Komen Dengan Jadatan Melihat Video Sampai Habis Kalau Bisa Jadi Apa Yang Ada Di Video Jangan Ditanyakan Lagi Nah Kebanyakan Seperti Itu Oh Ya Ini Video Saya Buat Atas Permintaan Subscriber Juga Mas Habis Berapa Saya Jawab Dengan Video Ini Oke Lor Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Video Saya Terima Kasih Untuk Subscriber Saya Terus Dukung Video Saya Konten Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Mantap Intro Sampai mii